Intro Halo teman-teman Akanon Squad Ketemu lagi barengan saya Aris Dan hari ini saya sudah berada di rumahnya Salah satu Orang yang paling terkenal di dunia satu Indonesia Siapa lagi kalau bukan Mas Salciat Halo Aris Halo 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 Terima kasih Mas Salciat Sudah diterima di dunia ini Kita boleh main-main Boleh dong Mas Aris ini pelatihnya Chester Oke Hari ini ada banyak kegiatan Barengan Mas Alciat dan juga Chester Terus juga ada banyak pertanyaan Kita juga mau latihan Mungkin dari teman-teman juga Sudah ada yang titip-titip soal pertanyaan Sama kegiatan Chester Sama Mas Alciat seperti apa Jadi kita mau hari ini izin Barengan Mas Alciat Bareng main sama Chester ya Ayo dong Teru nih Terus Mas Alciat saya mau tanya-tanya soal profilnya Chester Gimana sih sejarahnya Chester bisa sama Mas Alciat itu gimana? Sejarahnya jadi dulu tuh ada beberapa zoo yang beli wolf ya Sedangkan kuota buat masuknya minimal 5 ekor Nah ini kuota tempat ini baru 4 yang beli Ada 1 lagi sisa yaudah Orangnya tawarin mau wolf gak? Mau wolf mau dong langsung yaudah Titip ke dia akhirnya datang Chester lah gitu Nah sama pertanyaan nih masih banyak yang bingung Chester itu katanya wolf beneran atau wolf dog atau gimana sih sebenernya Mas? Sebenernya Chester itu udah gak 100% pure wolf Dia campur sama jaman Shepard katanya Jadi udah dipilihannya wolf dog kalau gitu kan Karena kalo misalkan 100% pure wolf Isinya berbeda itu ke wild animals Kalo ini udah maksudnya pet Ayo dicampur sama jaman Shepard gitu Oke jadi boleh dipelihara untuk dirumah ya? Iya boleh dipelihara untuk dirumah Oke terus kan tipikal wolf tuh yang saya tau kan banyak Nah untuk Chester sendiri tuh type nya apa sih untuk jenis di wolf nya? Chester itu tipe timber wolf atau grey wolf bisa dibilang gitu Jadi galabu-abu lah kalo misalkan di jenisnya Oke yang membedakan ada gak perbedaan antara size atau karakter daripada Size yang aku liat sih size, warna, ukuran, ya ukuran khas Terus sama apa ya muka juga berbeda sih sama wolf lain Oh oke Lalu persebarannya, persebarannya ini kalo ga Amerika sama Kanada Wow keren Di Bandung ini cuma Mas Auschott yang punya ya? Iya di Bandung cuma aku, cuman kalo di Indonesia ada lagi yang punya total 5 ekor aja nih Wih mantap Oke kita mau langsung izin, mau liat dan langsung berkegiatan sama Chester ya mas? Boleh dong Ayo let's go Teman-teman sekarang kita udah ada di depan kantanya Chester dengan Mas Auschott Nah mungkin di rumah juga pengen tau nih kebiasaan yang unik dari Chester itu Apa sih Mas yang teman-teman belum tau nih, mungkin Mas Auschott juga share Yang unik Ini tuh karena Serigala ukurnya besar ya Umurnya 45-an Loh Ukurnya besar tapi masih baby ternyata Jadi kalau aku sih masih bayi banget, masih utama main Dan yang diliat sama aku tuh Dia tuh jiwa serigala tapi jiwanya anjing pom Oh iya? Bencak banget, jadi ngarang-ngarang ya Lucu banget, masih isi teman-nanya sih, masih baby Masih baby ya Kalau orang liatnya ya, dia tuh wah Serigala ternyata ya Kayaknya gitu, padahal ya jiwanya kan masih pas bulan, masih baby kan Iya iya Jadi kasusannya obatnya Oh beneran wov ini berarti asli ya Howling ya Kalau adinya lain emang ga hauling ya Enggak sih Husky juga ga kayak gitu Itu beda ya haulingnya Pak Aski alaskan Iya Ini lebih panjang ya Oh Tuh Berarti teman-teman di rumah ini asli Wah beneran Oke Berarti sekarang kita mau langsung keluarin tester Nah kita Sekarang kan kita mau latihan barengan sama Mas Alshad Kalian Kita review latihan selama Mungkin sekitar 2 bulanan ya Latihan ke Mas Alshad Latihan ke Mas Alshad Kita mau liat Mas Alshad ngeluarin tester dari kandangnya Nah ini udah saya siapin Ini ada kantong buat latihan Ini ada trips nya tester Ini buat Mas Alshad Kalau ini bisa di Cukup? Cukup Cukup Nah Ini juga bisa jadi tips buat teman-teman Ketika kamu punya papis di rumah Atau anjing yang usianya masih dibuat setahun Bagaimana cara mengeluarkan anjing dari kandang Nah kalau ini tuh wov Lebih spesial lagi Oke Mas silahkan coba Sekarang kita mau ajarin tester Jadi gini Karena ini usia baru 4 bulan Badannya kan udah sebesar anjing yang mungkin usia mau 1 tahun Oke Jadi gede banget Ini emang gede banget Jadi caranya Dan sejak kecil itu Kita mesti ajarinnya Tenang ke rumah dari kandang Oh Nah jadi Yang pertama Selalu biasakan doggy atau tester di rumah Itu harus tenang Kalau mau keluar Lihat? Nah ini kita bisa peduk lagi Oh Kayak gini Good Nah nanti kalau dibiasain Kebayang kalau dia udah gede banget Mungkin 40 kg Begitu buka pintu Lalu didobrak Kita pasti jatuh Seperti Jadi kita harus selalu siapin trim Buat menandai perilaku Dia yang benar Oh iya Nah dia udah tenang ya Kalau udah tenang Jadi kita gak perlu ngomong siip 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 Cukup dia otomatis gitu Terus makanannya bakal datang Nah pintu juga kebuka Dia tenang Dan Lantainya siapin Terus masukin Nah dia tetep dia akan excited Kayak gini Nah kalau dia udah mulai tenang Buka Terus kita bilang gini Oke Tuh Ayo keluar Gitu Jadi samin aku salah Kalau aku belum datang Otomatnya Atau jawabannya main banget Iya Lepas Masih baby Masih baby Iya kalau misalnya udah lebih gede 40 kg 50 kg Diburrak Bisa orang Pasti jatuh Nah Sebelum kita latihan Kita Lepas Lepas Gak akan temuk ya Kita lepas Aduh Aduh Tapi ini penting banget Jadi sebelum Kadang-kadang Orang tuh gak mau ya Untuk ngelakuin ini Karena Aduh Ini gimana Cuman itu Kayak apa ya Bagian dari ritual lah Kalau misalnya Hewan yang kita latih Atau dogi Atau ini Percaya sama kita Kayak gitu Nah sebelum latihan Biasanya kalau saya Kasih kesempatan dia untuk Bebas dulu Ya Oke Kita kasih waktu dia buat Cium-cium dulu lantai Atau mau cium-cium Rumput Atau pohon apa Bebas dulu Go Frick Jadi Jadi kadang-kadang Kalau orang itu Pada saat latihan tuh kan Suka pengen Andinya langsung Wah bisa ini bisa itu Nah tapi terus gak fokus Gak fokus tuh kenapa Karena Gak dikasih kesempatan dia Buat cium-cium dulu Explore dulu Ya Ya Oke Oke Sekarang kita mau latihan untuk Tester Jalan di samping Yang pertama kita butuh makanan Untuk fokus Jadi kita gak paksa Tester untuk belajar Dengan paksaan Tapi dengan keinginan Nah untuk jalannya sendiri Jalannya ada di samping Sebelah kiri Ya Tangan ini pegang sekali Sebelah sini Ya Waktu jalan kita bilang heel Waktu berhenti Dia akan otomatis duduk Duduk lagi Reward Jadi kayak bermain Sebelah belajar ya Ya Bener Jadi kita gak memaksakan Jaman dulu kan Waktu jalan Terus Gak nurut Tarik Nah kalau sekarang enggak Tester Nah Kayak gini ya Jadi gak ada trauma Buat anjingnya juga ya Terus juga Dia melakukannya dengan suka rela Karena keinginan Oke Cobain Mas Ya Kalau sama papanya Manja Otaknya main Pas sama mas Aris Otaknya belajar Masias Tungguan di youtube Tersama Yuk Sini Sers Sers Tadi jajannya jadi Sebelah kiri ya Ya Sebelah kiri Kenapa disebelah kiri Karena kan waktu kita jalan tuh Kita mengamankan doji Dari misalnya depan Ada motor Ada orang Jadi kita taruh dia di sebelah kiri kok berdiri, ini nih kalau sama aku kaki dia main gak ada lati hatiannya sabar sabar nah betul kayak gitu, ujungnya loncat ujungnya loncat, beda banget ya sama aku mas Arief, sama aku tuh dia main setnya main, main gitu, so sama Arief latihan oke, good, nah untuk pegang dagingnya sendiri mas, dijepit disini, kita ada tangan kayak gini, yang kita jepit, terus kita taruh di sebelah sini, biar dia moncongnya masuk kesini biar lebih rapi gitu, terus, megangnya jangan terlalu banyak karena kalau jatuh seperti ini, dia jadi konsentrasinya kebawah, cari trit nya di bawah reward itu... caranya gak talking gini lihat disini, nah udah habis ke bawah soik kalau misalnya situasinya kayak gini, masakan bisa g encouragement karena area disana sudah distraksi, ada makanan jatuh, jadi kita cari tempat yang lebih besi dari sini Oke. Woy. Good. Cek. Cek. Ini di... Oke. Good. Cek yang jatuh dia. Coba. Ya. Sudah ya. Sudah. Hahaha. Oke. Jadi yang pertama, sebelum kita melatih Doggy atau Chester, yang saya lakukan adalah membuat dia konsentrasi sama saya. Jadi kayak kita tuh ngasih dia hope kalau dia tuh mau sesuatu dari kita, udah otomatis dia akan nurut sama kita. Cek gini. Selalu ambil posisi terbaik. Lihat, tali kendor. Makanan dijepit. Kemudian awali dengan power yang paling mudah yaitu jalan satu langkah ke depan. Kalau dia lagi munyah, kita tunggu dulu dia untuk habiskan makanannya. Heel, Chester. Come on. Sit. Oke, reward. Beda banget. Tiga mas air sama aku beda banget. Gak apa-apa. Kan ini belajar ya. Belajar. Heel, kayak gini. Stop. Makan. Tuh. Jadi dia tau tuh kalau misalnya dia ikutin, dia waktu berhenti dia dapat makanan. Makanya dia bisa nurut. Coba mas. Sebagian. Ambil dulu konsentrasinya. Baru step by step. Chester, jangan malam-malam papa ya. Oh mas. Sama aku mas. Kayak gitu sini. Ya, bagus mas. Nah, gitu mas. Keren. Nah, gitu mas. Nah. Jumin dulu makanannya. Good. Stop. Yeay. Gitu. Oke. Gitu keren tuh. Gimana? Baru di belakang keren lah. Ya. Sudah. Keren. Hehehe. Yes, dad. Good. Nah, gini. Oke. 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 Ini 4 bulan, tapi tarinya gini banget ya. Iya. Bedanya, eh. Dogi. German Shepherd sama Wolf. Bedanya gimana? Taringnya tuh. Kalau ini kayak German Shepherd. Mirip? Iya. Tarinya mirip German Shepherd. Benar. Atau gimana? Atau tak? Agak-agak mirip sih. Tuh. Mirip. Cuman, lebih runcing ya. Kalau saya lihat sih. Dari susunan giginya. Oh iya. Daripada German Shepherd. Oh. Oke. Apa lagi nih? Sekarang kita latihan buat six-stay ya. Coba. Coba. Karena kan Mas Aset pasti bakal banyak bertemu orang-orang yang senang sama Cester dan pakai foto bareng. Iya. Ya kan? Oke. 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 Yuk kita coba gimana belajar untuk six-stay supaya bisa nanti foto bareng. Sama caranya kayak tadi. Jadi. Makanan dijepit di sini. Jalan heel. Good. Duduk. Terus hanya kita bilang gini aja. Tarik ke atas. Sit. Yuk. Kayak gitu. Close side. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kayak gitu dong. Jadi. Kunci. Melatih doki itu. Bukan hanya segedar perintah. Tapi rasa. Ketika kita ngasih. Instruksi ke dia. Stil atau soulnya. Atau energi kita tuh. Pada saat kita bilang sit. Itu bener-bener harus dominan. Dan harus yakin sama dia. Walau selama ini kan. Bener seperti yang Mas Asad bilang. Cester tuh ketemu Mas Asad. Main, main, main. Nah. Mainnya boleh dipakai ketika untuk reward. No. Jadi reward itu. Gak cuma makanan. Belayan. Tapi rasa kasih sayang juga. Itu bagian dari reward dia. Makanya. Kenapa dia bisa nurut sama saya. Karena ketika. Dia nurut. Saya langsung kayak. Wah. Ngasih energi. Nah itu. Rasa sayang gitar atau binatang. Kerasa gak apa-apa? Pasti. Ajin apalagi. Semua hewan. Cuma hewan ya. Itu buktinya tuh. Ginoara sama. Esan itu kan. Kalau saya lihat kan. Kelihatan. Kalau sama Mas Asad tuh. Lebih ngerti gitu kan. Sama. Apalagi. Dogi ya. Lebih sensitif lagi. Ya. Waktu saya pegang. Dia lebih tenang ya. Ya beda. Sama Pak Guru. Aku. Aku. Sama mau main. Ya. Cobain. Coba. Seat. Dere. Siapa yang suri jalan. Ntar dulu. Nah. Penting juga buat Mas Asad. Kalau misalnya. Terus dia misalnya. Gak sit. Mas Asad jangan gini. Jangan. Eh. Oh. Buat si. Cesar. Itu tuh kayak. He reward. Oh. Oke. Jadi harus kayak. Tinggalin. Kalau diograf. No. Sit. Nanti kalau udah beres. Baru. Lebih kayak. Iya. Kalau bener ya. Aku gak kuat gemes. Hahaha. Gak kuat. Sip. Sit. Good. No. No. Eh. Eh. Nah. Waktu bilang no juga. No. Tenang. Turunin. Sit. Lebih kayak lebih deep. Lebih dominan. Ya. Sit. Tinggal. Tinggal. Nah. Nah. Itu juga. Tangan. Mas Asad. Itu nge-trigger Chester. Buat naik. Lanjat ya. Ini reward disini. Makanya tangannya harus di bawah. Chester. Sit. Iii. Chester. Keserupan kayaknya nih. Hehehe. Nah. Eh. Satu trik lagi. Jadi untuk bikin dia agak sedikit tenang. Iya. Posisi rantainya. Kita agak keatasin dikit. Oke. Sini. Supaya lebih dominan. Oke. Angkat sedikit. Chester. Kita pakai makanannya. Oke. Karena dia masih belajar. Sit. Lebih tenang. Hmm. Reward. Yeay. Good. Nah. Kalau dia benar baru. Woi. No. 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 Ya Allah. Nah. Kalau kayak gini. Langsung bawa jalan dulu. Putar. Putar. Buat mecah konsentrasi dia. Ambil makanannya. Terus mulai. Start untuk coba. Hehehe. Oke. Jadi ini sesuatu proses yang memang semua alami mas. Iya. Jadi wajar. Gak apa-apa. Kan namanya juga belajar. Kalau ada salah. Pasti saya juga. Trainernya lebih enak. Kayak gampang padahal. Gak apa-apa. Wajar. Oke. Sit. Oke. Senang. Oke. Lepasin talinya. Bentar. Lepasin talinya. No. Sit. Good. Senang. Tinggal lift. Keren. Oke. Ya. Ya. Kita bisa ngeliat ya. Perubahan energinya mas Alshad. Kalau tadi kan lebih excited pada saat latihan. Terus mengoreksi dia. Tapi dengan energi yang terlalu excited juga. Itu membuat Chester jadi bingung. Kayak gitu. Tapi pas tadi saya lihat mas Alshad udah merubah. Jadi bisa. Akhirnya. Wut. Hahaha. Harusin HARe. Tekor. Ugh. ja. Bimu. toe.. That. Terima kasih.